itu tuh di Oh 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 dapet dua saja oke bantai saja gila emang mesin lain ini hai what's up bro apa kabar semua jadi kalian mabroce bakal ngasih tau ke kalian ya senjata meta apa saja yang kalian bisa pakai ya mabro ya senjata apa yang overpower di season 3 ranked atau season 6 battle pass ya oke jadi kali ini kalian harus nonton sampai habis ya karena oce akan menjelaskan semuanya oce bakal bocoring ke kalian senjata apa ya yang op ya misalnya dari senjata salt rifle nih oce kasih tau nih senjata apa yang kalian bisa pakai jadi oce pilihin tiga ya mabro dari setiap tipe senjata ya dari AR SMG sniper shotgun marksman dan lain-lain oke yuk let's go kita ke layout out mabro ya nah kita sudah ke layout outnya nih mabro ya primary weapon nah disini mabro ya senjata-senjata utama yang kalian bisa pakai dari south nih ya menurut oce ya di season ini kalian tuh bisa pakai senjata SM10 ARnya ya menurut oce op dan CR bisa habis itu menewar juga bisa nah setelah itu juga ada hafika 30 nih mabro bete oce mau kasih tau ke kalian nih oce gak tau ini udah di fix apa belum ya kalian bisa coba hafika pakai ini large kaliber ammo ya mabro ya ini 3 hit musuh bisa mati ya tapi kayaknya sih udah di fix ya soalnya itu pas awal-awal update kemarin ya mabro ya tapi kalian kalau mau coba coba saja ya karena oce belum nyobain juga ya selanjutnya ini udah ada dera dera bisa kalian pakai setelah itu asfalt sama CR56 mamak yang baru-barunya ya oke asfalt ini asfalt ini yang paling favorit di season ini masih nggak boleh buat season baru-baru pada season ini pakai asfalt lihat ya gokil sekali ya mabro ya jadi ada berapa tuh ya jadi ada SM1, ICR, O1, Havika, DRH, asfalt, CR57 mamak tuh oke kalian hitung aja dan the best of 3 nya mabro ya oce pilih kalau dari salt level asfalt terus misalnya misalnya Havika nya belum di fix itu Havika yang jelasnya tapi kalau udah di fix berarti itu udah gak terlalu sakit lagi ya oke jadi oce lebih memilih ke DRH sih mabro ya DRH asfalt DRH sama CR56 mamak best of 3 nya sih buat multiplayer ya ingin multiplayer Beterolnya belum oce bikin ya mungkin aku aja bikin Beterolnya ya selanjutnya sniper nih ya sniper nya tuh ada artik 50, DLQ, Locus, sama Outlaw nah ini RITKMR ini kayaknya bakal meta juga nanti mabro ya masih coming soon ya jadi kalian stay tune dulu oke ini bakal gokil banget ya power the season ini men jadi best of 3 nya artik, DLQ, sama Locus masih 3 itu ya mabro ya Outlaw belum termasuk sih NA masih haram banget cuma itu ya gimana ya jangan dipake lah ya oke ntar musuh musuh kalian pada kesel ya mabro ya oke selanjutnya ke LMG nih ya LMG kalian bisa pake RPD M4 LMG Chopper Holger 26 4 itu mabro ya OL sama S36 Oce ga masukin ya kalo menurutnya masih kurang ya yang kalian bisa pake bagusnya tuh Holger 26 best of 3 nya Chopper sama RPD M4 LMG lebih banyak RPD ya orang-orang tapi oce lebih memilih M4 LMG karena ini lebih enteng mabro bisa dijadikan AR nya LMG ya jadi ga terlalu berat banget Holger, Chopper, M4 LMG menurut oce ya best of 3 nya LMG nah selanjutnya SMG nih, FMG ini wah gila ini banyak ya SMG yang kalian bisa pake ya pokoknya banyak, Fennec bisa kalian pake terus bisa kalian pake Cicom tidak PDW bisa dipake tapi ngerotoknya masih kurang daripada season dulu yang oce ya jaya-jayanya pas pake PDW selanjutnya itu kalian bisa pake GKS paroh juga bisa sebenernya ya, tapi paroh long range nya kurang banget mabro ya tapi buat short range oce yakin sih lebih bagus lah ya daripada Fennec misalnya depan-depanan banget ya soalnya ini nge-burst banyak ini pelurunya yang keluar ya GKS ini sering juga GKS ini kalian coba deh ya recoil nya bagus dia mabro buat jadi depo ini men, yang semi-raser itu mantap Kikinen oke, agar 556 oke, GXR oke, PP19 Bisa oke, MX9 oke tapi yang oce kasih best of 3 dari SMG ini mabro ya MX9 setelah itu Fennec atau Fennec yang terakhir adalah ayo apa ayo apa menurut oce sih yang terakhir Bison ya mabro ya pokoknya diantara Bison sama Kikinen udah gitu aja oke pokoknya MX9 Fennec Bison kalo nge-kikinen pokoknya itulah ini jadi best of war ya, bukan best of 3 ya yaudah mabro ya langsung aja ke shotgun ya kalau shotgun masih sama sih ya B15 sama ke RM262 ECO 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 sih keren mabro gokil sih ECO ya buat nge-spam ya apalagi kalo kalian pake prex gungho yang pernah bikin videonya ya sambil nge-sprint sambil nembak yah, musuh pasti setetres ya mabro ya pokoknya itulah 3 ini ya kalo kalian bisa pake HS405 tapi kurang worth it karena ngokangnya lama mendingan pake KRM262 yang sakit tapi ngokangnya tidak terlalu lama setelah itu marksman mabro ya marksman, hampir semua marksman kalian bisa pake ya karena menurut oce derajat marksman semuanya hampir sama men ya SKS bagus, skill robot bagus, SPR 208 bagus, MK2 bagus tapi menurut oce yang paling sakit itu MK2 ya mabro ya kalian bisa liat di damage nya ya killable sih yang paling gede di sini tapi MK2 yang paling gokil asli oce pernah bikin video itu sebelumnya marksman tentang MK2 ya wah poin betul banget sih mabro ya lanjut aja ke secondary weapon ya secondary weapon ya kalo kalian mainnya domination hardpoint kalian bisa pake Fudge, SMRS buat ngancurin UEFI, Goliath, VTOL ya mabro ya itu penting banget ya ngancurin sentrigan itu sangat penting buat bunuh musuh pake basokan ini juga bisa ya tapi oce lebih memilih FHJ karena bisa ngelock kalo SMRS kan ga bisa ngelock ya selanjutnya kalo bisa main searching destroy ini sekarang tuh lagi metanya-metanya pisau ya mabro ya jadi oce piliin pisau yang bener-bener buat bisa jarak jauh ada X nih mabro ya ini jarak jauhnya oke atau kalian buat lari ini pake sickle sih gokil sih mabro atau pake pisau ya buat GG-AN pokoknya ya sekarang metanya-metanya pisau ya karena pisau juga satu hit men kalo pistol ini 50GS RENETY SHORTY 3 ini aja MS11 sama J358 masih kurang dibandingin mereka bertiga menurut oce karena RENETY do ngeburst yang 50GS itu di search game kalian tau damage-nya seperti apa sakit banget ya shorty juga shotgun men ini shorty satu hit deh ya enak ini ini shorty the best asli ada oke yuk sekarang oce mau main record ya mabro ya kayaknya cukup oce ngasih tau rekomendasi senjatanya mabro ya tapi kalian mungkin mau tau skor streak ya skor streak semuanya penting banget sih ya soal skor streak menurut oce yang gak terlalu kepake swarm napalm same turret juga gak terlalu kepake karena sekarang jarang ada orang pake VTOL jarang pake care package juga orang jarang pake steel chopper kadang-kadang doang ya mabro ya kalo ulti rekomendasi dari oce untuk season ini pake anhilator oke war machine kurang karena lama delaynya dead machine oke transform shield juga oke ya buat ya capture ini oke emang buat jadi support ya sparrow juga masih oke anjing emang perusu banget ini k9 ini ya si anjing ini ngaco emang nih kalian pake ini orang-orang pasti kesel ya graffiti spikes juga oke tempest ini mantep kalo kalian bisa makainya ya mabro ya kalo kalian jago makainya ini mantep banget ya setelah itu ke equalizer balistik shield kalo gak salah di ini mabro di nerf eh gak sih gak di nerf tapi kurang menurut oca balistik shield ini bagus gravity vortex juga tapi pelurunya dikit doang mabro ya bagusnya ketika mereka musuh lagi capture kalian tembak itu bagus banget board charge di nerf gak salah jadi menurut oca itu aja sih mabro ya yuk let's go proper kalian udah harusnya tau sih kegunaannya apalah ya oke rekomendasi yuk dari oca cukup saatnya oca nunjukin gameplay ke kalian oke kalian mau pake senjata apa oca oke 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 oca turutin oke Oh Udah udah di dalam game bakal mau pake shotgun sekarang ya Ini orang ada yang ketau-taau gitu Biminya keluar dia masuk aja Hahaha Aus Aus di itu tuh di base G Uwe iholder Uwe ratain emang bro ya Kita kasih param aja nih shotgun ya Satin OCDZ gue Uwe ratain emang bro ya Wewwe wewwe We wwe Nalibam bro ya Baru recycling Harus bisa membantai mereka semua ya Di sini dibantu dong Setup set является setup set up set up set up R-m ini belum pernah diinert Cuy ya Gbow plot sekali Lalu tentang Dibunuh saja gua ya Kita mulai mx9 Ini juga senjata yang meta kali ini ya, kali ini kita ganti langsung oh kan, gila men, emang MX-9 ini 2 kill 2 kill oh, dapet 2 saja oke mabrun, bantai saja, gila emang MX-9 ini ya, lu benar mau ngeteret, gimana mau stand disitu, asuh sendenya gila men, gak ada suara silence banget ya, sejata men mantap sih mabrun mati aja tuh mabrun, kita nge-dockin dikit juga bawa hantai tuh orangnya akut sih penek nih, kita kan dipaham ya nih, senjata yang gede banget ini ya karena oce seorang nasa, jadi oce pake senjata senjata nasa dulu aja keter lagi oke mabrun, gila ya long range kayak gitu aja masih sakit banget tuh men siap kalian ya dapet 1 mabrun waduh wedeh, oke mantap oke mabrun, dapet 2 oke mabrun, kita gas aja nah, paham, paham cuy wih, cantik kawan oke tetep santui apapun yang terjadi desa kalah mabrun oke, maniknya memang masih the best ya sekarang oce mau pake DRH mabrun oke mantap ya, DRH ya oke mabrun, kita kasih paham waw, mati saja mabrun ya biasa nih bos oke, ini salah satu IR yang main metal lah mabrun ya asfal juga tapi oce belum pake, belum sempet ya nanti kita menang aja dulu bos ya oke, nah itu lantep banget mabrun ya skill 46 saja mainnya menggunakan empat senjata dalam satu game ya kita dikrm ya, semoga juga sampai sekarang dari dulu juga masih neta ya terus oce pake MS9 ya baru dirilis oce neta tuh senjata SMG selanjutnya lagi oce pake venec dan yang terakhir oce pake DRH ya, wah gokil banget sih mabrun ya walaupun semuanya gak oce coba ya tapi oce tau kalo itu senjata enak ya dan yang sebelumnya masih enak sekarang juga ada yang enak, masih enak juga aduh gak mau kepan lagi gokil ini karakter oce ya waduh pokoknya 7400 langsung aja mau coba ya yaudah mabrun makasih udah mau nonton jangan lupa share video ini yang ke depan kalian dan jangan lupa subscribe juga kake mabrun ya and yep see you mabrun yaudah semuanya see you next sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax